Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan motovlog Tungguli Barat hari ini kita jalan-jalan di Losari nyampe ke Pendung Neng ya tuh nyampe ke jalur selatan dan saya mulai dari perempatan Kecamatan Losari pos Kewan terus ke selatan sekalian ngecek seperti apa keadaan jalannya saya juga enggak pernah lewat jalan sini tapi semoga aja dalam jalannya lumayan bagus ya lho jadi biar nggak goncang-goncang Oke selamat pagi sebelumnya semoga kawan-kawan ku semua diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam pekerjaan lancaran dalam mencari rezeki dan juga diberikan diberikan apalagi apa ajalah intinya yang terbaik satu hari kemarin saya nggak nge-flop karena memang kenapa ya nggak ada bensin sepeda motornya itu nggak ada bensinnya nggak kuat beli bensin dan hari ini baru nyobain muter lagi besok mulai libur ya lho besok apa hari isro miroj dan hari Sabtunya Imlek mungkin bagi para pekerja besok libur panjang kalau bagi saya sih tiap hari libur terus tapi Alhamdulillah tetap ada pekerjaan sampingan jadi ada pemasukan kita sekalian ngobrol ngobrol ya lho tadi di depan pabrik tuh banyak banget para pelamar kerja ya kalau ngeliatin aduh ya Allah orang nyari kerja di Indonesia sekarang udah susah banget apalagi spesifikasinya harus kayak orang mau minjem duit di bank soalnya ada berita juga katanya pelamar kerja harus lolos BI checking temuk kerja cari duit bukan mau ngutang duit ya lho tapi masih aduh aturannya nama nggak jelas orang pada daftar terus pada masuk giliran udah masuk ke pabrik katanya di pabrik dia butuhnya yang berpengalaman nah terus yang nggak berpengalaman ngapain gitu mau ngapain kan mereka kerja juga buat cari pengalaman kasihan juga ya teman-teman kita yang masih berjuang dalam mencari kerjaan tapi semoga aja mereka juga bisa secepatnya dapat pekerjaan bisa secepatnya punya penghasilan penghasilan jadi nggak merepotkan orang tua dan juga bisa hidup mandiri ini desa Randusari jalannya lumayan jelek lah jalannya masih seperti ini ayo kita duluan kita duluan uuuh banyak genangan air uuh banyak genangan air jalannya kayak gini banget nanti kalau saya lolos jadi anggota DPR bakal saya betulin ya lho hahaha ngimpi DPR mesin aja nggak kuat beli DPR ah jalan ya tuh masih di desa Randusari habis Randusari ke Dung Neng habis ke Dung Neng saya nggak tahu itu desa apa saya nggak pernah lewat jalan sini tadi sebelum lewat soalnya saya coba buka map dulu lihat nama desa tapi setelah desa ke Dung Neng saya lupa itu nama desanya apa ini Jawa Tengah ya lor Jawa Tengah sebelahnya sungai perbatasan sebelahnya itu sungai Sisang Garung perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat 6 lalu jadi Hei- sounds selamat menikmati selamat menikmati ini belum melewati selamat menikmati 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 Hai saya tadi Hai kalau udah masuk sini mendingan ini jalan soalnya ini udah beton kalau tadi kan berumpet belum di beton masih jalan asfal jadi kalau rusak bahwa kayak gitu berlubang ini daerah sini lumayan bagus jalannya tapi agak sempit jadi mesti tetap harus hati-hati padahal ini rame ya sepanjang jalan itu rame banget berumah penduduk toko-toko tapi jalannya seperti tadi aduh enggak 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 ini banget lah apalagi kalau buat lewat untuk tamu pasti jadi bahan omongan nih kalau jalannya kayak gini semuanya ke ke pantura tadi ah pasti bagus dan banyak jadi pilihan buat jalan alternatif ya karena kalau sepeda motor biasanya nyari-nyari yang jalan yang kayak gini ada lubang jadi nggak ada resiko kita nanti ban bocor karena paku atau karena apa ya karena jalan bagus kayak gini biasanya bersih nggak ada aku paku atau apa yang bisa bikin ban atau roda kita bocor nah ini masuk pesawahan ini nggak ada penerang jalan ya tapi sekalipun nggak ada penerang jalan kalau di sepanjang jalan ini banyak rumah warga pasti adang rame dan ini menurut saya udah kawasan ini rame dan mungkin aman lah karena sepanjang jalan banyak rumah penduduk paling di titik-titik tertentu itu juga nggak panjang wah disini bagus banget nih lor pemandangannya keren hijau kelihatan hijau kalau kayak gini terus jalannya juga lurus banget kuncinya jatuh aduh mana kuncinya jatuh kuncinya jatuh ini sawah-sawah mencantik banget ini udah mulai jalur toang ya pesawahan sudah nggak ada rumah tapi nggak tahu dari sisi keamanan disini aman apa enggak kalau malam ya mungkin aman sih lah ya tapi nggak ada rumah sama sekali disini di depan nanti terobongan tol di depan nanti terobongan tol udah ada warung juga sekarang di bawah tol kayak gitu dibikin ini ya warung-warung ya bahkan ada juga yang sampai dibikin RTH ya 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 selamat menikmati ini urus baru setelah setelah terowong antol tadi ada rumah tapi sedikit dan kurang tahu juga ini desa apa namanya ini banyak rumah udah mulai banyak rumah berarti yang ada rumah dari mulai terowong antol ke utara ya itu sampai berapa ratus meter itu tadi ya mungkin hampir satu kilo setengah lah kalau nggak salah hitung dan sampai sini juga kondisi jalan masih bagus masih bahwa ini nggak ada jalan rusak dari tadi soalnya ini masih beton juga jalan nya sudah di beton dan kalau yang mengarah ke pantura itu memang belum di beton sama sekali ya mungkin dalam perbaikan nanti bakal di beton di depan itu sudah sampai perempatan perempatan di jalan kalau orang sini namain itu jalan selatan ya kalau ke kanan itu nyampe cileduk ke kiri nyampe ke ketanggungan tapi nanti saya ngambil kiri aja soalnya mau ngambil video di jalur lain karena jalur ini udah pernah aku ambil jadi nanti off record di depan dan di depan pagat hitam disini saya berhenti atau off record dan nanti lanjut di jalur lubung gede Tengguli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih